Sudah juga kita sampaikan, kita lakukan evaluasi supaya hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang dianggap tidak tertib atau tidak sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak supaya tidak dilakukan lagi. Saya kira demikian ya, soal dana kampanye, soal dana kampanye batasnya adalah sampai tanggal 7 Januari, menurut laporan yang masuk kepada kami, baik itu di KPU Pusat, kan entitasnya beda-beda nih, peserta pemilu yang ditangani pusat melaporkan ke KPU Pusat, peserta pemilu ke provinsi laporkan ke KPU Provinsi, demikian juga di Kabupaten Kota. Peserta pemilu untuk pemilu presiden dalam pasangan calon presiden-pemilu presiden, itu kan, apa namanya, sudah menyampaikan perkembangan laporan kampanye batasnya, perkembangannya tetap dilaporkan, ya kan ini laporan awal, dan kemudian untuk partai politik, itu betul yang melapor adalah partai politik, tetapi calon-calon juga melaporkan, sehingga partai politik juga bertugas mengkoordinasikan isian atau laporan dana kampanye dari masing-masing calon, yang kemudian untuk dikompilasi atau direkapitulasi itu menjadi laporan dana kampanye-nya partai politik, jadi komponennya ada yang betul-betul, itu perkenalan penerimaan atau pengeluaran dari partai politik, ada yang memang itu masing-masing calon, semuanya dilaporkan kepada partai politik, kepada KPU melalui partai politik, nanti kalau sudah selesai batas waktunya dan sudah saatnya dibuka kepada publik untuk bisa diakses informasi perkembangan dan laporan dana kampanye tentu akan kami sampaikan kepada partai politik, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.